Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan peserta UTBK Yang pertama, kurang latihan soal dan gak ada persiapan Yang kedua, belum matang dalam mengilih jurusan dan kampus Yang ketiga, pasrah dengan keadaan Biasanya yang kayak gini ngarepin doa doang nih Dan yang keempat, gak punya rencana cadangan atau planemen Jadi kalau gak lolos, pusing sendiri deh Nah aku punya saran dan solusinya nih Penasaran? Yuk ikutin aku Seperti yang kalian lihat, sekarang aku ada di Universitas Ciputra Makassar Kalian bisa daftar jalur UTBK di kampus Yusimakassar Dengan berbagai jurusan dan fasilitas yang gak kalah keren loh dari kampus-kampus lainnya Ada tiga jurusan dengan berbagai spesialis Mulai dari bisnis manajemen, DKV, dan juga informasi Daftar di Yusimakassar juga gampang banget Yang paling penting, pendaftarannya gratis dan banyak beasiswa untuk siswa-siswi yang berprestasi Jadi lengkapi fasilitas yang bagus banget dari Yusimakassar Seperti yang bisa kalian lihat di video ini Ada perpustakaan yang lumayan lengkap dan nyaman banget Kalian nyantai sambil baca buku dong Dan juga lab komputer dan akses lift yang bisa dipakai untuk semua mahasiswa Keren banget gak sih? Dan yang terpenting ada galeri investasi dan classroom yang nyaman banget Belum lagi ada audit yang bisa nampung kurang lebih 500 orang Dan pemandangan yang indah banget dari rooftop kalau kalian lagi penat nih Gimana? Seru banget kan? Pokoknya jangan lupa daftar di Yusimakassar Sampai jumpa di Yusimakassar